Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Karawang, Jawa Barat, lapangan Karangpawitan, Karawang, ada rekan saya, korespondensi NN Indonesia, Albi Pratama, saat ini berada bergabung dengan masyarakat lokal. Selamat malam Albi, selamat tidur Fitri, maaf lahir batin. Seperti apa suasananya di sana Albi? Selamat malam Putri, sebelumnya saya juga mengucapkan, Semoga lebaran kali ini bisa dirayakan secara sukacita bersama Putri dan juga keluarga yang ada di seluruh Indonesia yang merayakannya juga pada hari ini. Putri, saat ini saya berada di lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kalau kemarin kita membahas arus lalu lintas, bagaimana arus mudik terjadi di jalur pantur yang ada di Arteni Karawang, tapi malam hari ini Putri, saya akan menunjukkan kepada Anda keseruan masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang, yang tepatnya di lapangan Karangpawitan yang berada di pusat kota Karawang sendiri. Di mana tempat ini atau lapangan Karangpawitan ini pagi tadi menjadi salah satu tempat ibadah sholat Idul Fitri. Saya juga kebetulan sholat Idul Fitri di sini, di mana tadi juga ada Bupati Karawang, Selikanurah Diana, dan juga Wakil Bupatinya. Tapi pada malam hari ini yang tadinya tempat ibadah, dijadikan tempat ibadah, sudah berubah menjadi tempat wisata. Nah, karena banyaknya tempat-tempat kuliner ataupun tempat-tempat perbelanjaan yang masih tutup pada hari pertama ini, maka masyarakat yang ada di Karawang, baik itu masyarakat lokal ataupun yang mudik, atau bahkan mungkin yang melintas, ini memilih tempat ini untuk dijadikan sebagai tempat hiburan. Karena di sini ada banyak sekali wahana yang mungkin bisa dinikmati oleh keluarga atau masyarakat, seperti ini yang sedang berlalu-lalang Putri, ada skuter listrik yang disewakan seharga 15 ribu rupiah untuk 10 menit. Dan di sini lokasinya cukup aman karena tidak masuk ke dalam wilayah jalan raya, jadi memang di area lapangannya sendiri, sehingga di sini bisa dicoba oleh segala kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan usia dewasa. Di sini juga banyak pedagang mainan yang juga menyajarkan mainan, ada badut foto, ada camilan juga yang dijual seperti misalnya cilok, kacang rebus, yang mungkin sudah sangat jarang kita temui di Ibu Kota Jakarta gitu ya, dan lain sebagainya. Di sini memang cukup menarik Putri, sesuatu yang sudah mungkin tidak bisa kita temukan di Ibu Kota Jakarta ketika hari raya lebaran, karena Jakarta menjadi sepi, macetnya pindah ke daerah. Nah Putri, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sensasi liburan di tempat ini, saya sudah bersama dengan salah seorang keluarga yang akan kita tanyakan, bagaimana sensasi liburan di sini dan juga apa yang membawa mereka ke tempat ini. Sekarang sudah ada bersama saya, dengan mas siapa mas? Mas Wildan. Oke, mas Wildan ini sama siapa aja mas ke sini? Saya sama keluarga, yang mana? Nah saya mau tahu dulu nih, mas Wildan asli dari Karawang, atau mudik ke Karawang, atau kebetulan lagi melintas, mampir ke sini nih, gimana nih? Oh, kita lagi melintas, tadinya kita mau mudik ke Purwakarta gitu kan, pas tadi kita lewat tol, kilometer 43 itu udah lumayan padat, karena pertemuan tol MBCT ya, gitu. Nah akhirnya memutuskan kita untuk lewat jalur arteri. Nah di sini ngeliat apanya, apa yang membuat mas datang ke lokasi ini, apakah pas lagi liat rame, atau emang udah tahu tempat ini selawar apa, gimana nih? Kebetulan pas lewat arteri, wih, oh rame banget ya, gitu. Jadinya kita melipir dulu untuk istirahat sebentar, mungkin nanti 10 menit, 15 menit kita lanjut lagi ke Purwakarta. Nah di sini udah ngapain aja nih, apa nyoba skuter listrik, atau jajan-jajan lucu di sini, atau gimana tadi nih? Kemarin kita jajan-jajan aja ya, karena kita suka kuliner gitu kan, jadi pengen tahu gitu, pengen tahu. Sekarang ngajak adik kecil ini ya. Nah selanjutnya abis ini mau lanjut perjalanan mudik ke Purwakarta tadi ya mas ya? Oke. Kenapa memutuskan untuk mudik di hari lebaran ini mas? Karena ya kita tahu mungkin kemarin-kemarin udah lumayan padat ya, jadinya kita H plus 2 aja deh, kita jalan ke Purwakarta gitu kan, setelah salatit mungkin. Oke baik, terima kasih banyak Mas Wil dan semoga bisa menikmati keseruan malam di Kabupaten Karawang dan nanti kalau misalnya mau lanjutkan perjalanan ke Purwakarta, lalu intasnya sudah semakin lancar gitu ya. Ya Putri, itulah tadi salah satu komentar dari masyarakat, yang kebetulan memang ternyata tidak sengaja ke tempat ini, karena ada kemacetan di jalan Tol Jakarta Cikampek, dan memutuskan untuk keluar di Tol Karawang Barat, dan ketika melintas pusat kota yang juga menjadi salah satu arteri di mana jalur pantural ini berada, akhirnya mampir ke sini. Nah Putri, kalau misalnya kita juga membahas lalu lintas lagi nih Putri, diprediksi bahwa puncak arus balik oleh pemerintah akan terjadi pada tanggal 25 April sampai dengan nanti di gelombang kedua tanggal 30 April 2023. Tetapi pemerintah menyarankan masyarakat untuk bisa mengatur perjalanan arus baliknya agar tidak bersinggungan dengan pemudik lainnya pada saat lebaran kedua ataupun pada tanggal 23 dan juga tanggal 24 di hari lebaran ketiga. Karena mayoritas masyarakat ini diprediksi akan mulai kembali ke Jakarta dan juga sekitarnya pada tanggal 25, sehingga masyarakat harus bisa mendistribusi ataupun membagi waktu-waktu tersebut dan dimanfaatkan sebagai hari arus balik agar tidak terjebak kemacetan. Dan malam hari ini Putri, saya akan melanjutkan keliling di sini. Mungkin di belakang sana kalau dilihat ada banyak lampu dan juga tenda-tenda itu adalah salah satu tempat kuliner. Saya akan mencoba ke sana nanti setelah melakukan laporan langsung untuk melihat ada jajanan lucu apa aja sih di kota Karawang ataupun Kabupaten Karawang yang bisa saya coba malam hari ini. Kembali ke Anda Putri. Albi, terima kasih. Enjoy your time. Silahkan nikmati liputannya sambil liburan. Salam untuk teman-teman semua. Terima kasih Albi. Dan demikian Pulang Kampung Gomudik Update kali ini. Saya Putri Ayu Nintia, sampai jumpa. Terima kasih.